Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Anggria Borneo channel kali ini kita akan memperlihatkan proses penggantian media tanam untuk Wogenville seperti apa videonya dan apa saja yang perlu kita persiapkan yuk saksikan terus nah untuk Wogenville ini kita ada terdiri dari beberapa macam ini adalah merah Fanta local kemudian Singapur merah pantal kemudian ada akar sambungan dan Singapur variegata nah untuk ini pot kemudian tanah subur sekam mentah kemudian ada sekam bakar dan lampan untuk mixing media tanam seperti apa prosesnya Mari saksikan terus tahap pertama yang harus kita dipersiapkan adalah potnya kemudian pastikan untuk lubang yang ada di bawah pot itu cukup besar ya karena Wogenville ini rawan sekali jika kondisi pot ya terlalu lembab maka medianya pun harus poros atau tidak mudah menyimpan air nah ini langkah selanjutnya adalah dengan menepuk-nepuk pot agar media tanam yang ada di dalamnya bisa lebih mudah untuk kita keluarkan kemudian dibalik seperti ini untuk mengeluarkan media tanam dan akarnya tidak rusak ya nah ini kita pecah perlahan untuk media tanam yang lama pastikan untuk akar serabut terutama yang masih muda itu tidak terputus ya supaya tanaman tidak terlalu stress dipot yang baru nanti sisakan kurang lebih setengah bagian kemudian media yang lama jika memang masih bisa digunakan kita campur dengan media tanam baru nah ini untuk topsoil atau tanah subur terutama tanah di bagian lapisan atas ya kemudian kita bersihkan dari akar-akar yang terlalu awal kemudian dicampuri dengan sekam mentah kurang lebih 30-40% setelah kemudian nah setelah pemberian sekam mentah kemudian kita tambahkan juga dengan sekam bakar ini sekam bakar kurang lebih 10-20% saja ini sekam bakar yang saya gunakan terlalu halus ya karena memang kemarin pas beli juga adanya cuma tinggal itu nah kemudian kita mix kita campurkan media tanamnya dan sampai benar-benar mata pastikan media tanam yang lama juga ikut tercampur ya jika teman-teman menggunakan tanah yang tidak ada unsur pasirnya disitu mungkin bisa ditambahkan juga pasir merah atau pasir sungai lebih bagus lagi kalau ada pasir malang ya pasir malang yang warna hitam biasa digunakan orang untuk aquascape atau di aquarium cuman memang untuk di Sintang Kalimantan Barat ini ya harganya juga lumayan ya jadi kalau menggunakan pasir malang mungkin cukup debek di bagian atasnya saja ini kita lanjut proses untuk pemindahan dari media tanam lama atau dari pot lama ke pot yang agak lebih besar ini kita berikan skam mentah di bagian bawah potnya supaya tidak menutupi atau tanah tidak menutupi langsung ke lubang pot setelah diberi skam mentah di bawahnya kita tambahkan media tanam secukupnya sesuai dengan ketinggian si pohon atau bunga bobenfil ini setelah kita rasa cukup kemudian masukkan masukkan biwit atau bunga yang akan kita pindahkan jika masih terlalu tinggi perlahan dibuang lagi untuk media tanam yang lama supaya tidak terlalu timbul perlahan agar akar-akar muda tidak putus nah setelah dirasa cukup atau pas kemudian kita masukkan media tanam baru ditekan-tekan tapi jangan juga terlalu padat nanti justru akan mengurangi keporosan media tanam cukup ditekan-tekan perlahan saja penting pohon tidak terlalu goyang nah kurang lebih seperti ini proses penggantian atau pemindahan dan mungkin feel dari pot lama pot yang kecil ke pot yang baru yang ukurannya agak lebih besar lanjut lagi penanaman pohon yang kedua prosesnya sama seperti tadi di bawahnya diberikan sekementah sekedar informasi ini pohon yang kedua ini batang dasarnya sebenarnya itu akar ya akar yang kita sambung atau kita sisip dengan ini ada tiga ada tiga jenis ada merah fanta varigata kemudian ada putih varigata dan butterfly parigata butterfly merah fanta varigata ya videonya ada di video sebelumnya itu bisa dilihat cara sisip sambung sisip dari akar bagian fill mungkin untuk proses selanjutnya kita percepat saja videonya dan prosesnya ya masih kurang lebih sama dengan yang pertama dan kedua ini ya jangan lupa jika anda senang dengan video ini like komen dan share ke media sosial anda dan jangan lupa subscribe sekali lagi dan jangan lupa subscribe nya terima kasih itu setelah mendukung channel kami semoga kita semua diberikan kesehatan murah rizki dan kebahagiaan dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati